Halo teman-teman jumpa kembali di channel Anto Wahyu Atmojo Oke teman-teman gimana kabarnya hari ini Semoga saya doakan teman-teman tetap diberikan kesehatan ya Supaya tetap bisa jalan-jalan Nah kali ini saya pengen ngajak teman-teman jalan-jalan nih di awal tahun 2022 ini Saya pengen mengeksplor lagi wilayah Purworejo Nah karena di Purworejo tersebut sekarang ini banyak sekali spot-spot wisata baru Atau pembangunan-pembangunan infrastruktur di Purworejo Nah kali ini saya pengen jalan-jalan lagi ke sana Oke mengawali perjalanan ini Saya berangkat dari area timur ya Dari perbatasan provinsi Purworejo dengan provinsi DIY yaitu ada di daerah Sentolo Nah saya kali ini berada di jalan yang baru ini teman-teman Jadi ya nggak baru-baru banget sih udah beberapa bulan yang lalu selesai Nah saya waktu itu lewat sini itu masih proyek ya Masih dalam tahap pengurukan Pengerukan dan pengurukan Nah sekarang sudah lumayan halus sekali ya Jadi saya senang banget lewat sini sebenarnya Karena jalannya sangat halus sekali Nah kali ini saya berada di wilayah Dedirjo Dedirjo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Mungkin akan saya review sedikit ya teman-teman Untuk jalan nasional ruas Bagelen ini Ini 80% itu berbentuk corcoran atau semen begini ya Namun ada juga bagian atau ruas jalan yang masih dalam bentuk aspal Misalnya di ruas atau spot yang ada jembatannya Nah di jembatan itu kan Kalau kena panas kan ada kayak pemuaian begitu ya Jadi itu tidak bisa dikasih corcoran yang fix begitu Jadi harus dikasih yang aspal Jadi kalau memuai itu masih bisa Nah jadi kira-kira 80% lah perbandingannya untuk yang corcoran Terus sisanya itu masih dalam bentuk aspal Terus saya juga masih ingat Waktu itu di pinggiran-pinggiran atau di bahu jalan Itu masih belum rata ya Jadi masih tinggi sekali jaraknya dari permukaan jalannya Jadi waktu itu pengendara harus hati-hati Karena agar tidak kejeglong di pinggirannya Karena terlalu dalam ya Tapi kalau sekarang Kalau bisa dilihat di bahu jalan itu sudah sangat rata sekali Bahkan akses jalan menuju kampung-kampung Itu sudah rata ya Sudah bagus Jadi masyarakat sudah enak kalau mau melewatinya Nah untuk perjalanan melalui jalan Nasional Bagelan ini Saya cuma akan sampai di Daerah Taman Bagelan ya teman-teman Atau di area pom bensin di kerendetan itu nanti Di dekat pasar kerendetan Karena nanti saya akan masuk ke jalan Bagelan Cangkrep ya Nah di ruas ini yang di dekat jembatan Di dekat rel kereta api ini Ini kelihatan sangat lurus Dan sudah bagus sekali Cuman untuk pengendara juga harus hati-hati Karena disini juga Kendaraan-kendaraan besar Kalau pas rame begitu Ya ngebut-ngebut juga Oke teman-teman Sambil saya melewati jalan yang bagus ini Silahkan teman-teman juga menikmati ya Apa namanya Pembangunan infrastruktur Hasil pembangunan infrastruktur Di wilayah Pururjo Oke teman-teman Selamat menikmati video ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih